Hasil kayunya Alhamdulillah sih cukup spektakuler, justru lebih bagus daripada jati-jati yang biasa. Kualitasnya lebih bagus, kecepatan tumbuhnya lebih cepat, lebih produktif, dan juga kelurusan kayunya itu bisa kita ikuti sampai 20 meter lurus. Hari Winarsa pemuridaya jati yang sedang menapaki kesuksesan. Melalui metode tubang sari, dia juga sukses mengembangkan berbagai varietas tanaman. Inilah cerita Hari Winarsa. Hari Winarsa berlatar belakang pendidikan keguruan. Awalnya, ia bekerja pada bidang personal ia di PT. Indosemen selama 10 tahun di Kalimantan Selatan. Ia ditugaskan mengelola kebun jati perusahaan pada tahun 2003. Sejak saat itu, ia tertarik semua hal tentang pohon jati. Lalu pada tahun 2010, ia memutuskan pensiun dini. Kami insya Allah ingin mengabdikan diri bersama lembaga kami LDI untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, termasuk mengelola lingkungan, termasuk juga para generasi muda bisa kita pandu kaitannya dengan kemandirian. Menggunakan potensi luar biasa yang di Indonesia, karena di Indonesia kan masih ada 9 juta hektare yang masih terkelola. Sebelum membuat kebun jatinya sendiri, ia meriset pohon jati. Ia berkunjung ke guru besar IPB, Edi Chandra, untuk belajar rekayasa genetika. Bahkan ia bersama-sama kawannya pada tahun 2010 mendirikan laboratorium untuk meneliti pohon jati. Hingga pada tahun 2017, ditemukanlah varietas jati solomon. Jati jenis itu, ia budidayakan di pekebunan yang disewakan dari instalasi penelitian dan pengajian teknologi pertanian kemandan. Alhamdulillah kami mulai dengan mendirikan laboratorium khusus untuk rekayasa jati, dan kami mengambil khusus untuk polifloid, jadi pelipatan krum sum. Setelah itu kami kembangkan sampai, Alhamdulillah sudah kami kawal. Dari 2010 kami mulai mendirikan lab, setelah itu kami uji di 2017, 7 tahun. Selain itu, hasil kayunya Alhamdulillah cukup spektakuler, justru lebih bagus daripada jati-jati yang biasa. Kualitasnya lebih bagus, kecepatan tumbuhnya lebih cepat, lebih produktif, dan juga kelurusan kayunya itu bisa kita ikuti sampai 20 meter lurus. Armin Arso juga berinovasi dari hulu hingga hilir. Di hulu, ia menerapkan metode integrated farming atau tumpang sari. Setiap pohon jati yang berjarak 3 meter, ditanami tanaman pendamping seperti porang dan vanili. Bahkan ia berternak lele untuk dijadikan pupuk. Sisa lahan yang ada pun ia tanami pisang. Termasuk pemangkasan dan juga lebih efektifnya, jangan hanya ditanam jati saja, ditanam dengan integrated farming. Jadi, bisa di ini apa sebelahnya? Apakah itu kehutanan juga? Apakah pertanian, atau perkebunan, atau perikanan, peternakan juga? Itu bisa istilahnya hulu-hilir secara tumpang sari. Jadi, misalnya, oh di tumpang sari dengan ikan. Ikan 4 bulan panen. Kan tidak usah nomor 10 tahun. Anaknya berapa kali panen. Dan juga kami ini menggunakan kayak lele. Lele ini kami, ini kan di biovlog ini. Ini limbahnya nanti bisa kita buka. Ini kami tampung, terus kami kasih rajian glukosa sama bakteri. Ini kita siramkan. Kami tidak usah pakai pupuk kimia. Jadi, cukup dengan limbah. Termasuk apa itu? Enseng gondok. Bawahnya, lumpurnya itu bisa kita angkat. Termasuk enseng gondoknya. Itu nutrisi tinggi yang bisa untuk pupuk. Jadi, justru kita mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Ya, waktunya kita nggak usah menunggu 10 tahun bisa mendapatkan hasil dari lahan yang kita kelola. Sementara inovasi di hilir, Hari Minarso mengolah kayu jati menjadi barang yang bermanfaat. Ia juga memanfaatkan teknologi untuk membuat produk kayu agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Mulai dari kerajinan mebel hingga barang seni. Semua diolah secara konvensional maupun menggunakan mesin CNC. Jadi, kita punya tanamannya, punya motifnya, dan juga mesinnya, apalagi teman-teman sudah bisa membuat sendiri, kita kerjakan sendiri. Dan kalau bisa sih, itu ya kita buat untuk yang harganya yang mahal. Bentuk ukiran-ukiran apa? Kayak gebiok, kayak pintu, daun pintu, ya kan? Untuk mimbar, ya kan? Atau untuk misalnya kaligrafi. Ini kami sudah buat, termasuk daunnya bisa dipakai. Tadi saya sampaikan, bisa untuk sakit darah tinggi. Termasuk serbuknya, itu bisa kita buat. Apakah itu untuk, apa itu namanya, untuk dikompres lagi bisa? Atau untuk membuat hiasan? Bisa. Jadi, insya Allah sih, ini bisa kepakai semua. Tidak banyak kebuang, dan kalau bisa dikerjakan sendiri. Nah, kalau para petani, ya masyarakat kita bisa mengerjakan itu. Insya Allah sih, itu suatu peluang potensi yang luar biasa. Hari Winarso berharap, perkebunannya bisa berkembang menjadi agro-eduwisata, sekaligus tempat riset untuk menambah varietas-varietas baru yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan riset soal varietas tanaman. Terima kasih.